Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya sempatkan untuk bikin video ya Oke sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada Saya ucapkan selamat pagi, sugeng enjang Semoga Anda selalu dalam kesehatan Semoga Anda selalu diberi kesehatan lahir dan batin Semoga keluarga Anda juga selalu diberi keberlimpahan riski Dan tentunya riski yang paling utama adalah riski kesehatan Oke sahabat-sahabatku sekalian Di pagi yang penuh rahmat ini ya Di pagi yang penuh rahmat Allah ini Di pagi yang penuh kasih sayang ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik, cukup penting Cukup menarik, cukup penting Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Oke sahabat-sahabatku, dimanapun saja Anda berada Yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Tema kali ini saya beri judul Sering-seringlah memberikan nutrisi batin kepada Anda Oke sahabat-sahabat sekalian ya Untuk mendapatkan tubuh yang sehat Tentunya kita akan memberikan nutrisi yang berkualitas Kita akan memberikan gisi yang cukup Dalam hal ini Di samping tubuh kita kan punya jiwa Kita punya perasaan, kita punya ruh Maka Tubuh, ruh, batin itu juga butuh nutrisi, butuh gisi Oke disini akan saya sampaikan Beberapa poin atau beberapa hal Yang bisa dijadikan untuk makanan batin Atau nutrisi batin Oke sahabat-sahabat sekalian ya Nutrisi batin Itu ada bermacam-macam Pertama nutrisi batin yang sebaiknya Anda konsumsikan Untuk jiwa, perasaan, dan ruh Anda adalah Selalulah Anda mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Ucapkan Ingat Tubuh Anda Semua organ Anda itu juga Sebagai receiver atau penerima Maka ucapan baik Anda Ucapan kalimat baik yang Anda ucapan Itu akan berpengaruh besar pada organ dan tubuh Anda Ucapkan Segala puji bagi Allah Begitu sering-seringlah mengucapkan itu Tentunya ucapan itu bisa Anda kaitkan langsung Dengan nikmat-nikmat yang selama ini Anda terima Anda hari ini bisa makan Bisa minum Bisa ngasih anak-anak uang saku Bisa Bisa bayar listrik Anda bisa Membayar Hangsuran Anda bisa berbelanja Bisa beli beras Bisa Melihat anak Bisa melihat suami Anda dalam kondisi masih sehat Begitu ya Syukur itu Yang kedua Usahakan Anda ya Usahakan Anda Untuk berbagi Begitu ya Berbagi Anda bisa berbagi sikap baik Berbagi senyuman kepada siapa saja Ya Kepada siapa saja Senyumlah kepada tetangga Teman Sahabat Kawan Bahkan kepada keluarga Anda Ingat senyuman itu juga sedekah loh Itu yang bisa merawat jiwa dan batin Anda Itulah Senyuman Senyum kepada siapa saja itu adalah nutrisi batin Anda Nutrisi bagi jiwa Anda Nah tapi kalau tidak ada orang Jangan senyum Senyum Bahkan kalau tidak ada orang Jangan tertawa terbahak Oke ya Murahlah senyum Tentunya senyum yang ikhlas Senyum dari hati Terutama Murahlah senyum kepada keluarga Anda Saudara Anda Tetangga Anda Baru sahabat Anda Itu urutannya Oke setelah itu Anda bisa berbagi Bersedekah ke anak yatim Ke panti asuhan Datang ke sana Berikan sedekah Karena apa yang Anda keluarkan Itulah yang akan masuk kepada diri Anda Seberapa kuat Anda Mengeluarkan Seberapa banyak Anda mengeluarkan Itu yang akan Anda terima Ingat di dunia dan akhirat tentunya Nutrisi batin Sekali lagi Berikan nutrisi batin Jiwa Perasaan Dan Ruh Anda Dengan cara berbagi Oke Jadi Berikan Berbagilah Sumbangkan Sedekahlah kepada Anak yatim Oke Kepada Orang miskin Fukoro Masakin Pergilah ke panti jumbo Begitu Ajak mereka dialog Ngobrol Bercanda Tertawa Oke selanjutnya Sering-seringlah Anda itu Merawat batin dengan melihat Pemandangan alam Laut Gunung Sawah yang terbentan Pandang Dengan memandang gunung Laut Memandang tanaman Maka Otak Anda akan fresh Dan dengan memandang ciptaan Allah itu Anda akan merasa Nyaman Damai Begitu Anda akan Mengetahui kebesaran Tuhan Kebesaran Allah Selanjutnya Sering-seringlah Anda Memandang langit Ingat Orang sekarang itu karena Aktivitasnya tinggi Melihat HP Komputer Tembok Sana tembok Sini tembok Melihat dagangan Melihat Asmal Melihat Artinya Lihatlah Ke atas Lihatlah ke langit Dengan melihat langit Maka Anda akan bisa Merasa bahwa Oh Allah itu maha besar Karena Allah menciptakan Langit aja mudah Langit biru Luas Kokoh Berarti Allah itu Lebih kokoh Lebih kuat Allah itu Maha besar Maha segala-galanya Dan artinya Dengan melihat langit Anda Merasa bahwa Jika selama ini Masalah Anda itu Kecil Oke begitu ya Oke Tip selanjutnya Tip selanjutnya adalah Usahakan Anda Untuk Menyisihkan Uang Koin Atau uang kecil Dan masukkan ke dalam Kota amal Di masjid Di warung-warung Kan ada ya Kota amal Tidak perlu banyak Tidak perlu banyak Seribu perak Dua ribu perak Lima ratus Tapi rutin Itu juga akan Membuat Hati Anda damai Nyaman Jiwa Anda nyaman Nutrisi batin Oke Yang terakhir Sayangilah Binatang Sayangilah binatang Binatang ini Tempat untuk Ini kita Mencurahkan Beban Gelisah Rasa Panik Rasa apa Itu bisa Netral Ketika kita merawat Binatang Kucing Itu yang bagus ya Karena kucing adalah Kesayangan Rasulullah Ada riwayat Begitu yang Mengatakan ya Oke Saya tambahkan Satu lagi ya Sering-seringlah Merawat tanaman Pohon Tanam Tanaman Semisal tanaman Kayak buah Bunga Karena begini Ada sebuah penyelidikan Ada sebuah Penelitian Ketika kita Beraktifitas Di depan komputer Di depan televisi Di depan Gadget Di depan HP Itu ya Ketika kita Dalam jangka Waktu lama Maka itu ada Bagian Elektron Atau bagian atom Kita Atau inti atom Kita Di susunan tubuh Ini Ada yang terlepas Ada yang hilang Makanya ketika kita Terlalu lama Di depan gadget Di depan HP Di depan televisi Di depan komputer Di depan meja kerja Di tempat kerja Karena kita Karena kita fokus Paneng Kita konsentrasi Itu ada bagian tubuh kita Itu Atau inti atom Ada Inti atom kita Susunan dari tubuh kita Yang paling kecil itu Ada yang Lepas Ada yang hilang Ada energi yang hilang Dan ketika Ada yang hilang Itu kita akan merasa Capek Kita merasa Tidak bersemangat Kita merasa Sepaneng Begitu ya Kita merasa Otak kita itu merasa Payah Capek Lelah Dengan merawat tumbuhan Merawat bunga Tanaman buah Itu Elektron Atau inti atom Itu akan Sempurna lagi Akan kembali lagi Artinya Tumbuhan Ini mengirimkan Kekurangan kita Tumbuhan ini Mengirimkan Vibrasi Energi yang bagus Sehingga Atom kita yang hilang Inti atom kita yang hilang Bagian tubuh kita yang hilang Itu akan kembali lagi Oke Begitu ya Oke Sahabat-sahabatku Dimanapun Anda berada Terima kasih Atas waktu yang Anda berikan Mohon maaf Jika ada kekurangan Dan Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh